Wali Kota Makassar Mohamad Ramdan Komanto melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sekitar 200 pejabat eselon 2 dan eselon 3 termasuk lurah dan camat lingkup pemerintah Kota Makassar di Anjungan City of Makassar 3 Januari 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan tepat di atas kapal penisi. Hal ini merupakan kali pertama dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Dani Pumanto mengungkap alasan memilih melantik pejabat di atas kapal penisi Makassar karena merupakan ikon dari Kota Makassar. Selain karena ikon dari Kota Makassar, ia menjelaskan bahwa pelantikan di atas kapal penisi memiliki filosofi tersendiri di mana para pejabat dapat mengahami bahwa mereka dilantik dengan penuh kehormatan. Dan diberharap para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya dapat menjelangkan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Rabu, tanggal 3 bulan Januari 2024. Saya, Wali Kota Makassar, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan struktural di lingkup pemerintah Kota Makassar. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang meesah, senantiasa memberkati kita semua.